Intro Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabi Reh membahas program kerja Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabi Reh menggelar rapat kerja badan pengurus di Aula Sabta Terunan Nabi Reh pada hari Selasa tanggal 1 Februari 2022 lalu Ketua Ikatan Keluarga Maluku Nabi Reh, Edward Berhitung mengatakan dalam satu ikatan terdiri dari dua hal yaitu ada yang diikat dan ada yang dipakai untuk mengikat Yang diikat adalah seluruh keluarga Maluku yang tergabung di dalam Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabi Reh yaitu sebanyak 15 sub rukun Sedangkan yang dipakai untuk mengikat adalah filosofi orang Maluku yakni alirasa betarasa, potong di kuku, rasa di daging Untuk itu, pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabi Reh dan seluruh masyarakat Maluku yang ada di Nabi Reh wajib menerjemahkan filosofi itu harus memiliki kepedulian terhadap saudara yang membutuhkan saat sakit atau membutuhkan pertolongan dan sebagainya Edward Berhitung menyarankan agar program kerja yang akan dibahas harus kolektif melibatkan dan menyentuh langsung warga ikatan keluarga Maluku dengan melibatkan setiap sub-sub-suku yang ada sebab pengurus dipilih oleh tim perumus yang terdiri dari perwakilan tiap sub-sub rukun yang artinya dipilih langsung oleh masyarakat dari sub-rukun itu sendiri Hal ini terlihat dari kebersamaan kita dalam penjelenggaraan kemarin tanggal 8 Januari dan keaktifan setiap bidang dalam rapat dengan badan pengurus harian untuk membahas program kerja masing-masing bidang jadi untuk penasihat ketahui bahwa aku belum masuk dalam latihan ini kami dari badan pengurus harian itu sudah melaksanakan rapat dengan tiap-tiap bidang untuk efektif jadi hari ini walaupun kelihatan tidak banyak tetapi semua bidang itu sudah datang bersama TPH memaksanakan rapat jadi hari ini kita dalam proses penutahan Bersaudara sekalian pada penyampaian visi dan visi yang saya sampaikan saat proses pemilihan ketua IKMAL saya katakan bahwa dalam ikatan itu terdiri atau sebuah hal dalam satu ikatan itu terlihat sebuah hal ada yang diikat dan ada yang dipakai untuk memajikan menurut saya yang ikat adalah semua keluarga maluku yang saat ini bergabung dalam 15-10 tahun kita dalam 15 buku pun itu yang mau menikah diri dan yang dipakai untuk menikah adalah filosofi hidup orang maluku yaitu alih rasa betarata, kotor di buku, rasa di daging dan visi saya adalah menjaga agar yang dipakai untuk menikah diri tidak boleh longgar apalagi lepas salah satu penasihat Ikatan Keluarga Maluku Nabire Yaakob Luturnas menyampaikan apresiasi kepada pengurus Ikatan Keluarga Maluku Nabire periode 2021-2026 yang telah bertekad untuk mengantar masyarakat maluku ke arah yang lebih baik dirinya menilai sejak orang maluku masuk ke Nabire dan hadirnya Ikatan Keluarga Maluku belum ada pengurus yang benar-benar menjalankan organisasi tersebut dengan baik dan benar untuk diketahui terdapat 12 bidang dalam pengurusan Ikatan Keluarga Maluku Nabire diantaranya Bidang Sosial, Bidang Ekubang, Bidang Pendataan dan Registrasi, Bidang Organisasi, Bidang Pemuda dan Olahraga, Bidang Pendidikan, Bidang Hukum, Bidang Kesinian dan Kebudayaan, Bidang Humas, Bidang Pembinaan Mental dan Spiritual, Bidang Kesehatan, dan Bidang Bidang Perempuan ke-12 bidang tersebut telah merencanakan programnya masing-masing dan langsung ditetapkan dan disahkan menjadi program utama Badan Pengurus Ikatan Keluarga Maluku Kabupaten Nabire tahun 2022 Terima kasih telah menonton!